Aku dapet uang 20 juta ini cuma dalam semalam Cuma modal curi konten orang lain dan upload ulang di akun tiktok aku Duh enaknya jadi pencuri konten Apalagi kalau sebulan bisa dapet miliaran nih kayaknya Aku bisa bayar apartemen sampe lunas Bisa renovasi apartemen Bangun kolam renang Beli tipi sebesar bioskop Dan beli popcorn buat sekampung Hehehe ada kali komisi buat aku Aku kan dalang atas pencurian konten yang kamu lakukan Sampai-sampai kamu berhasil dapet 20 juta tuh dalam waktu semalam Sssst pelan-pelan ngomongnya Pengikut tiktok ismi sudah banyak Takut ada yang mendengar ini Terus melaporkan kita ke polisi lagi Tenang aja ibeng nanti aku transfer kok Ini sama makanan aku aja yang bayar Tenang aja ya Pesan semuanya yang kamu mau Nanti aku yang bayar Kenapa ya jumlah penontonku di tiktok Segitu-gitu aja gak nambah-nambah Udah satu tahun nonton Tapi kok gak ada perkembangan Percuma nih kalau gini terus Sia-sia Udah setahun pengikut tiktokku Cuma ada 10 orang Penonton videoku setiap upload Paling cuma 10-20 orang aja Pusing banget Kalau gini terus Sama aja aku buang-buang waktu Setahun gak ngapa-ngapain Sama aja kayak jadi pengangguran Siapa ya disana Ini aku ibeng sahabatmu Masa lupa sih Kan kamu yang manggil aku Untuk datang kesini Oh iya Masuk aja beng Gak dikunci kok Ya ampun Itu muka pake set Wajah kamu kayaknya lagi mumet banget sih Kenapa resti Wahai sahabatku Ini loh Yang waktu itu aku ceritain ke kamu Konten tiktokku sampai sekarang Masih belum ada kemajuan Pengen nyerah rasanya Tapi aku yakin banget Dari tiktok ini aku bisa kaya raya Mana ada pekerjaan lain yang kerjanya nyantai Tapi bisa dapet uang sebanyak itu Dari tiktok Udah coba strategi baru untuk tiktokmu Strategi apaan beng Aku udah cobain semua strategi Dari youtube atau dari google Hasilnya sama aja Nol besar Capek aku tuh capek Hmm Aku paham sih kenapa ini terjadi sama kamu Soalnya konten tiktok kamu itu kan Tentang tips kecantikan dan skincare Tema konten itu tuh udah banyak banget Gak aneh kalau konten kamu stuck Gak naik-naik Hehehe Kayaknya aku udah mau nyerah deh Gak kuat banget beng Coba dari dulu aku kerja Mungkin sekarang aku udah punya uang yang cukup buat jajan Atau hidup Kalau begini gimana aku bisa hidup beng ke depannya Belum lagi bayar cicilan apartemen ini 20 juta per bulan Uang dari mana coba Belum biaya keamanan Listrik Perbaikan Dan lain-lainnya Eh 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 Gak usah nangis dong cantik Cup-cup-cup Nih Aku punya saran Coba deh Unggah ulang konten orang lain yang udah tenar Yang kontennya satu tema sama kamu Aku jamin asun cuan Banyak penontonnya Soalnya di luar sana Banyak juga Konten kreator yang melakukan ini Emangnya boleh ya begitu Nanti kalau yang punya konten aslinya rugi gimana Yaelah Kaku amat Asal kamu tau ya Kehidupan konten kreator itu Makan atau dimakan Kalau kamu gak bisa bersaing Kamu bakal mati Percaya deh sama aku Ini adalah jalan terbaik untuk kamu Wah makasih ya Aku jadi termotivasi lagi Bakal aku coba saran dari kamu itu Ayo kak Bedak yang aku pakai ini Harganya diskon 50% Khusus di lab aku aja Harga awalnya 200 ribu Sekarang jadi 100 ribu Udah murah banget kak Ayo di check out Jangan ragu gas kan kakak-kakak Gimana Cantik kan Pakai bedak ini Ya iyalah cantik dong Muka aku yang tadinya agak hitam Sekarang jadi putih bersih Udah kaya artis-artis Korea Yang kulitnya mahal banget Ini juga bedaknya kelas atas ya Walaupun harganya murahan Tapi gak kalah kok Sama bedak-bedak yang biasa dipake sama para artis Aku jamin Kalau kalian pakai bedak ini Orang-orang bakal bilang Kalau kalian ini adalah artis Yuk diborong yuk bedaknya guys Kakak itu bedaknya merek apa? Bisa buat kulit wajah yang kering gak? Bisa banget kak Ini merek bedaknya si Piraker Taulah udah terkenal satu negara Bedaknya juga original Jadi jangan takut Ini juga bisa buat kulit wajah apapun Mau yang kering, berminyak, kenyal-kenyal Ataupun banyak jerawat Juga bisa Dijamin jadi cantik kayak aku Kalau pakai bedak ini Kakak aku udah check out Satu truk Bisa dikirim kapan ya kak? Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya kak Sudah percaya produk bedak kami Akan dikirim saat ini juga kak Oh iya kak Dikirim kemana ya? Dikirim ke Arab kak Bisa kan? Oh iya bisa banget Truk pengiriman kami sudah terpercaya Mau kirim kemana aja Pasti bisa sampai Ah kak Ismi keren banget Mbak Tadi saya dapat orderan paket Kirim bedak ke Arab Satu truk bener ya mbak? Iya pak Itu ambil aja bedaknya di belakang saya pak Siap mbak Doain saya ya mbak Kayaknya saya juga sekalian Mau mampir umroh di Mekah Masya Allah Barakallah berkah ya bapak Sambil berenang minum air Sambil nganter paket Berakat umroh Semoga surga menanti bapak Hehehe Ini berkat mbaknya juga Kalau gak ada mbak Saya gak dapat orderan ke Arab Saya juga makasih ya ke mbak Semoga tiktoknya ramai Bisa sampai 100 juta followers Amin ya Allah Amin Nah Ismi saya pesen bedaknya 10 truk Bisa gak? Alhamdulillah ya Allah Bisa kok kak bisa Tenang aja Stoknya masih banyak Yaudah Saya berangkat dulu ya mbak Mau ke Arab Ah ini dia Ismi Kontennya keren banget Konten tips kecantikan dan skincare Cocok banget nih kayak konten yang aku geluti Aku gak ulang aja di akunku Terus aku masukin link produk deh Supaya nanti kalau ada yang beli produk tiktok shopnya Aku bisa dapet komisi dari sana Hehehe Cuma modal re-upload video orang yang udah viral Semoga dengan cara ini orang-orang pada membeli bedak Ataupun skincare di tiktokku Hingga akhirnya aku dapet komisi besar dari pemilik tiktok shop Hehehe Kontennya mbak Ismi sudah selesai semua kamu upload ulang Wah udah semua di re-upload Tinggal tunggu aja videonya viral Terus epi epi Ibeng kamu keren banget Gak sia-sia punya sahabat kayak kamu Hehehe Ya Allah semoga besok pagi pas aku bangun tidur TikTok aku udah rame ya Allah Bantulah hambamu ini ya Allah Yang sudah setahun konten Tapi gak ada hasilnya Kata orang kan Tidak ada usaha yang menghianati hasil Masa kalau aku gak berhasil Jadinya usaha menghianati hasil dong Amit-amit Jangan ya ya Allah Aku tidur dulu Semoga besok pagi videoku udah epi-epi Amin Duh si Ibeng kemana ya Lama banget Udah jam 2 siang gini belum dateng juga sih Bikin bete deh Mana ngantuk dan lapar tuh Duh ngantuk banget sih Astagfirullahaladzim Suara apa itu ya Suaranya sangat menggelegar dan menyeramkan Walah suara si tukang tidur itu tuh Kebiasaan dia mah Kalau tidur pasti ngorok Gak kenal tempat Gak malu ya emang Aku kerjain ah Gak usah dibangunin Pelayan pelayan Iya mas Mau pesan apa Saya pesan nasi goreng Satu Sama sate kambingnya Satu porsi ya Minumannya es jeruk dua ya Baik mas Ini mas Ini mas pesanannya Silahkan dinikmati ya Saatnya ngerjain si Resti pakai sate Pasti dia bangun Resti Bangunlah Resti Ini ada sate kambing kesukaanmu Hehehe Nyam 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 Enak banget Eh kamu Ibeng Lama banget sih Jadi bete Tau gak sih Maafin ya Resti Tadi di jalan macet banget Jadi aku terlambat Oh iya Ada apa ya Kamu ngajak aku kesini Ibeng aku ada berita bahagia loh Oh my god Oh my wow Aku senang sekali Hahaha Ini orang gila ya Kenapa sih Resti Itu loh Saran yang kamu kasih tau Tentang tiktok Aku udah berhasil Wow Lihat ini Jumlah pengikutku naik pesat Setelah unggah video Ismi Ibeng memang jitu Gak sia-sia punya sahabat kayak kamu A-A-A-A-A Anjay A-N-J-A-Y Coba-coba kamu lihat Berapa komisi yang sudah kamu dapatkan Itu Lihat aja berapa angkanya Ini 200 ribu Kecil banget ah Makanya Kalau sekolah jangan bolos Itu kan nolnya ada banyak Berapa sih Aku taunya itu 200 ribu doang Nolnya banyak banget Aku dapet uang 20 juta ini Cuma dalam semalam Cuma modal curi konten orang lain Dan upload ulang di akun tiktok aku Duh Enaknya aja di pencuri konten Apalagi kalau sebulan Bisa dapet miliaran nih kayaknya Hahaha Aku bisa bayar apartemen sampai lunas Bisa renovasi apartemen Bangun kolam renang Beli TV sebesar bioskop Dan beli popcorn buat sekampung Hehehe Ada kali komisi buat aku Hehehe Aku kan dalang atas pencurian konten yang kamu lakukan Sampai-sampai Kamu berhasil dapet 20 juta tuh Dalam waktu semalam Pelan-pelan ngomongnya Pengikut tiktok ismi sudah banyak Takut ada yang mendengar ini Terus melaporkan kita ke polisi lagi Tenang aja ibeng Nanti aku transfer kok Ini sama makanan aku aja yang bayar Tenang aja ya Pesan semuanya yang kamu mau Nanti aku yang bayar Sialah nih orang Enak banget re-upload videoku Atas aja Penonton videoku berkurang drastis Ternyata Semua penontonku Lari semuanya ke akun ini Siapa sih orang ini Bikin mati rejeki orang aja Sampai kapanpun Aku gak ikhlas Kamu kenapa sih sayang Hebok banget Udah kayak mama kehilangan tupperware Ada apa sayang Aku tuh bete banget pokoknya Nangis aja Masa akun palsu ini Lebih rame dari akun aku yang asli Ini gak bisa dibiarin sayang Aku harus ambil tindakan sayang Aku gak ikhlas Tenang sayang Tenang Jangan tanik gitu Semua ada jalan keluarnya Coba aja kamu kirim pesan ke akun itu Kamu minta Jangan mencuri konten orang lain Terus di upload ulang gitu Perang banget sih Iya deh Aku coba chat orangnya Woi pencuri Hapes gak video gue Yang lu upload di tiktok Atau gue laporin ke polisi Siapa ya Gue Ismi Si pemilik video yang lu upload ulang Gue rugi ratusan juta tau Siapa peduli Yahahaha Ah sayang Akun aku di bloker sama dia Dia gak bertanggung jawab banget Ih sebel deh Tenang aja sayang Aku kenal sama temen aku Dia hacker profesional yang kerja di kepolisian Kalau masalah ini mah udah pekerjaannya dia banget Ayo segera kita temui dia Ayo sayang cepet Semakin lama dibiarkan semakin besar kerugian aku Hmm Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang meminta bantuan kepadaku Untuk mengungkap kasus pencurian konten Saran dariku tiktok harus memperbaiki sistemnya Agar orang tidak mudah mencuri dan mengupload ulang konten orang lain Tanpa seizin yang punya Mbak Jenny Mbak Jenny masih ingat saya kan Iya Saya ingat Mas yang sudah pernah membantu saya mengungkap kasus pembobolan rekening Jadi ada perlu apa mas Irfan memanggil saya kesini Baiklah Jika dahulu saya sudah membantu mbak Maka sekarang saya butuh bantuan mbak Perkenalkan dia adalah Ismi pacar saya Ismi adalah seorang tiktokers yang pengikutnya sudah 2 juta orang Masalahnya adalah Baru-baru ini ada satu akun tiktok bernama Resti Skincare Yang terus mengupload ulang video yang sudah dibuat oleh Ismi Atas hal itu Ismi rugi hingga ratusan juta rupiah Bisakah mbak Jenny melacak akun tiktok tersebut? Ini juga bisa masuk di dak bidana loh Kita bisa menangkap si pencuri konten tersebut Kamu datang ke orang yang tepat Tunggu 1 menit Bodoh sekali si pencuri konten itu Mudah sekali untuk melacaknya Dia tinggal di apartemen Sipira nomor 105 Dengan pemilik apartemen bernama Resti Nabila Kalau begitu Ayo sekarang kita tangkap basah si pencuri konten itu Ayo sayang Aku mau jambak-jambak tuh orang Ternyata komisi tiktoker yang promosiin barang toko orang lain besar sekali Baru juga sebulan aku sudah meraup untungan ratusan juta Padahal cuma modal curi konten orang lain Terus di upload ulang lagi Gimana kalau aku beneran murni konten aku ya Kayaknya sebulan bisa tembus 500 juta Ismi kamu beruntung banget sih bisa jadi viral Terus dapet komisi besar Aku jadi iri banget deh sama kamu Oh iya aku harus nelfon e-bank Suruh dia kesini aja ah Aku sukses gini juga berkasih e-bank Kalau gak ada si e-bank aku gak mungkin bisa sesukses ini Halo i-bank kamu dimana Bisa ke apartemen aku gak sekarang Aku mau memberikanmu sesuatu Aku lagi ditongkrongan Resti Biasa dia lagi nongkrong dan ngopi-ngopi sama temen-temen Yaelah mau ngasih apaan sih Ngasih duit ya Eh iya usaha curi konten kamu udah dapet berapa ratus juta Bagi-bagi dong Transfer sini ke rekening Pelit amat Mau dimakan sendiri aja tuh uangnya Justru itu aku tapan kamu Mau nyuruh kamu dateng kesini Aku mau jelasin semuanya ke kamu Sebagai sahabat aku Kamu perlu tau detail berapa besar keuntungan yang aku dapet Dari hasil pencurian konten Emang kamu udah dapet berapa juta sih? Aku liat di tiktok udah masuk 105 juta Lumayan nih buat kita poya-poya Wah gila sih itu Itu duit banyak banget Aku juga mau ah Tunggu bentar ya aku ngabisin kopi dulu nih Abis itu baru otw ke kamu Tungguin ya Oh iya pesenin pizza kesukaan aku ya Jadi nanti pas disana udah ada makanan Yaelah tenang aja Beng Jangan lama-lama ya Aku udah ngantuk soalnya nih Tenang aja pizza kamu juga udah ready pas kamu dateng Cepetan Loh kenapa lampu apartemenku kedep-kedep begini ya? Ya ampun ada apa ini? Kenapa perhiasanku jadi batu semuanya? Ya ampun Kenapa lagi ini? Apaan ini ya Allah? Apakah ini adalah ajab untuk diriku? Aku takut atas kuasamu ya Allah Ijinkan aku untuk bertaubat Aku tidak ingin disiksa di nerah kamu ya Allah Resti angkat tangan Kamu ditahan karena telah mencuri konten orang lain dan merugikan orang lain Siapa kalian? Aku tidak bisa mengangkat tanganku Tanganku sudah menjadi batu Ini aku Ismi Sang pemilih konten yang kamu curi Tidak ada tempat lagi untuk kamu sembunyi Resti Kamu harus mempertanggung jawabkan semuanya Baiklah aku menyerah dan aku akan mempertanggung jawabkan semuanya Kamu bodoh sekali ya Resti Perangkatmu mudah sekali terlacak Jangan main-main dengan internet Karena banyak sekali para ahli yang bisa melacak keberadaanmu Dengan mudah Sekarang ikut saya ke kantor polisi Sebentar Mbak Jenny Saya punya permintaan untuk Resti Permintaan apa? Sebelum kamu masuk penjara Kamu harus membuat video klarifikasi bahwa akun kamu itu palsu Pelaku dibalik itu adalah kamu Kamu harus membuat video klarifikasi di akun TikTok kamu sendiri sekarang Baiklah saya bersedia Enak banget ya kamu Saya yang capek bikin konten Tapi kamu yang kaya Idih najis Ini video saya semua kamu curi Loh video apa ini di akun TikTok kamu? Halo semuanya Perkenalkan nama saya Resti Nabila Pemilik akun ini Saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penggemar setia Ismi Atas perbuatan saya Ismi telah mengalami banyak kerugian Ini adalah akun palsu yang berpura-pura menjadi Ismi Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ismi Tindakan ini saya lakukan murni Hanya agar saya mendapatkan keuntungan pribadi Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya Saya siap diberikan hukuman apapun atas perbuatan saya yang merugikan orang lain Loh kok bisa ada video itu? Aku bersumpah kalau aku belum pernah mengupload video itu Aku juga tidak pernah merekam video itu Semua video misterius yang tiba-tiba muncul itu mungkin adalah kuasa Allah Perhiasaan dan tangan saya yang menjadi batu ini juga mungkin adalah kuasa Allah Sekaligus teguran untuk saya Tolong segera bawa saya ke kantor polisi Untuk deprosi seadil-adilnya saya ingin bertahubat setelah ini Hah? Serius? Kok jadi agak merinding gini ya? Tapi jika benar itu memang sungguh hebat kuasamu ya Allah Engkau bisa melakukan apapun ya Allah Terima kasih engkau telah mengabulkan doaku Iya sayang awalnya aku tidak percaya Tapi setelah aku pahami untuk apa Resti bohong Aku yakin bahwa video yang tidak pernah dibuat oleh Resti itu Dan tiba-tiba muncul di akun TikToknya adalah campur tangan Allah Sebaiknya setelah semua ini kita menggelar acara syukuran sayang Iya benar banget Aku harus menggelar acara syukuran bersama para penggemarku Lagi pula ini terungkap juga ada bantuan dari mereka kok Aku yakin Ayo cepat kita pergi ke kantor polisi sekarang Kamu harus di penjara Wah gila banget sih ini Si Resti cari mati apa ya? Malah mengakui perbuatan melanggar hukumnya Ditangkap polisi baru tahu rasa tuh orang Eh tapi kalau dia pikir-pikir Setelah pengakuan itu Si Resti pasti ditangkap polisi Nah bisa-bisa dia diinterogasi sama polisi Bukan gak mungkin dong Kalau dia itu menyebut nama I-Beng Nama diriku atas dalang dari semua ini Ah sialan Harus lari kemana kalau kayak gini Lu kenapa sih Beng? Kayaknya lagi resah banget Udah kayak abis melakukan kejahatan aja Terus lari dari polisi Ini bro si Resti sahabat saya Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya bro Resti ini selama ini sudah meraup keuntungan ratusan juta Berkat pencurian konten Dia mengupload ulang konten orang lain di akun tiktoknya Orangnya udah terkenal Jadi penontonnya banyak Nah dia taruh link toko tiktok shop Jadi karena penontonnya banyak Tiktok shop itu banyak yang beli Dia mendapatkan uang ratusan juta dari komisi itu bro Wah hebat banget Ajarin dong Asal kamu tahu ya si Resti itu dapat idenya dari saya Saya sebenarnya adalah dalang dibalik semua ini Wah keren banget sih bro Eh tapi kenapa muka kamu kayak cemas gitu Nah bodohnya si Resti mengupload video gratifikasi Minta maaf Kalau selama ini dia melakukan pencurian konten Bodoh banget kan Itu tuh ada hukumannya bro Nanti di penjara saya Lumayan puluhan tahun Waduh gawat bro Kayaknya kamu harus segera lari bro Kalau ada polisi kesini bisa gawat Takut malah salah tangkap nanti berapet Semuanya jangan bergerak Kami dari pihak polisi yang ingin mencari seseorang yang bernama Ibank Dia terlibat dalam kasus pencurian konten yang merugikan hingga ratusan juta Mohon untuk kooperatif semuanya Pak ini yang namanya Ibank Bawa dia aja pak Daripada bapak salah tangkap Wah sialan parah banget Dasar cepu Katanya teman Tapi kok menyerahkan temannya ke polisi Maaf Ben Kalau soal ini saya gak mau ambil resiko Saya mau ambil aman aja Kan banyak tuh kasus salah tangkap Karena orang-orang gak mau kooperatif Jadinya polisi bisa sampai salah tangkap Ibank Ikut kami ke kantor polisi sekarang Ini pasti gara-gara Resti yang memberitahu Kalau saya adalah dalang atas perbuatan yang dia lakukan Kenapa si Resti ngasih tau Bodoh banget Sahabat kok nusuk dari belakang Sialan Silahkan tunggu disini Sampai Aki membacakan putusan Seberapa lama kalian di penjara Loh Ibank Kenapa kamu kena tangkap juga Kok bisa sih Ah malesin banget Gak sempet lari dari pala polisi itu Kamu juga Resti Kamu kan sahabat aku Kenapa kamu melaporkan aku ke polisi Kamu kan bisa bohong Jika semua ide pencurian konten itu Murni dari diri kamu sendiri Tapi aku bersumpah Aku belum bilang apa-apa ke Pak Polisi Lalu siapa yang melaporkan aku atas perbuatan ini Kenapa aku bisa ditangkap Oh pantesan saja Orang itu bisa mendapat uang puluhan juta Aku harus memfoto mereka Lalu melaporkan ini kepada pihak kepolisian Sudah dapat fotonya Aku harus memberitahu ismi dan juga pihak kepolisian Ini tidak bisa dibiarkan Karena aku tahu rasanya menjadi konten kreator Sangat sulit Udah capek juga Belum tentu berhasil Enak aja orang mencuri konten punya orang lain Habis itu dapat uang Itu kan haram Alhamdulillah ya Allah Akhirnya keadilan tercapai Acara syukuran ini saya adakan Untuk mengucapkan rasa syukur Karena telah terbebas dari masalah yang saya alami Terima kasih atas bantuan semuanya Sehingga sang pencuri konten Telah berhasil di penjara atas perbuatannya Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pacar saya Irfan Dan pihak kepolisian yang dibantu langsung oleh Mbak Jenny Seorang hacker yang mampu mengetahui Dimana lokasi seorang melalui handphone Tanpa mereka saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini Untuk semuanya Dari kasus ini kita bisa belajar Bahwa dindakan pencurian konten Tentu sangat merugikan si pembuat konten sendiri Sekecil apapun Dindakan upload ulang video orang lain Itu pasti akan merugikan si pembuat konten original Saran saya adalah jika ingin menjadi seorang selebgram TikToker ataupun YouTuber Harus mematuhi etika dan peraturan yang berlaku Percayalah bahwa sesuatu yang dimulai dengan niat baik Akan terus berjalan dengan baik Sebaliknya jika sesuatu dimulai dengan kebohongan Akan berjalan tidak baik Selamat ya Mbak Ismi Semoga dengan kejadian ini Bisa jadi pembelajaran juga untuk Mbak Supaya lebih aktif lagi Dan memberi pelajaran ke orang-orang Bahwa tindakan mengupload ulang konten orang lain Tanpa izin itu melanggar peraturan Soalnya banyak juga dari kita yang belum tahu Kalau peraturan itu ada Saya aja baru tahu sekarang Mbak Iya Mbak-Mbak semuanya Saya sudah banyak belajar dari kasus ini Yuk semuanya sama-sama Kita santap makanan yang sudah disediakan Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan Dalam perjamuan yang saya siapkan untuk semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa